Petugas Resma Polda, Jawa Barat, beringkus tiga anggota komplotan pencurian rel kereta api di kawasan Cikalungwetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku mencuri 5,2 ton besi rel milik PT Kereta Api Indonesia yang rencananya akan dijual kepada penadah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Petugas Resma Polda, Jawa Barat, beringkus JJ, ES, dan JK di kawasan Karawang, Jawa Barat. Dalam penangkapan, ketiga pelaku hanya pasrah saat petugas menemukan 35 batang besi rel cadangan milik PT Kereta Api Indonesia yang disimpan di dalam truk yang mereka persiapkan sebelumnya. Ketiga puluh lima batang besi rel cadangan milik PT KAI tersebut sehari sebelumnya sempat dicuri ketiga pelaku di kawasan Cikalungwetan, Kabupaten Bandung Barat. Selain menjadikan besi rel cadangan milik PT KAI sebagai sasaran aksi pencurian, Kapitum Mas Polda, Jawa Barat, Abraham Julius Abbas menyatakan, untuk memudahkan aksinya, para pelaku membawa sejumlah alat las dan memotong besi rel cadangan seberat 5,2 ton menjadi 35 batang rel dengan masing-masing sepanjang 2,8 meter. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui telah tujuh kali beraksi. Akibat perbuatan para pelaku, PT Kereta Api Indonesia menderita kerugian hingga mencapai 513 juta rupiah. Resmog Polda, Jawa Barat mendapat informasi terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Kemudian dilakukan pengecekan di TKP, namun para tersangka dan barang bukti besi rel tersebut sudah tidak ada. Kemudian dilakukan pengejaran, dilakukan penyelidikan, dan di daerah Kerawang, sekitar Jalan Baru, telah ditemukan terak bermuatan besi, rel cadangan, kereta api yang diduga hasil pencurian. Tim internal kami berhasil menangkap para pelaku pencurian tersebut dan kami bawah ke kepolisian Malamudu. Ini yang kedua kali, kejadian di petak jalan antara Mas Wati Rende. Kami sampaikan area tersebut, kami simpan di jalur kanan-kiri, tapi prepal ya. Itu untuk kerajaan danan, sewaktu-waktu kami pergunakan untuk keselamatan perjalanan kereta api. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pencurian pemberatan dengan encaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Dedin Syahputra, Jurnalis NTV, melaporkan.